Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Seru Dikreasi, channel belajar dan inspirasi. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang cara menggunakan alat ukur oscilloscope ya. Di kesempatan ini kita akan mengukur frekuensi ya. Nah kita akan mengukur frekuensi dari sinyal listrik bolak-balik atau sinyal asih. Bagaimana cara mengukurnya? Mari kita simak video ini. Ayo kita kemon! Jadi hal pertama yang kita perlu tahu adalah time per div ya. Dan selanjutnya periode A atau T. Dan berikutnya adalah sumbu horizontal atau sumbu X. Kita gambarkan seperti ini. Yang menjadi penggambatan kita adalah pada sumbu horizontal atau sumbu X. Seperti yang terlihat pada layar oscilloscope ini, kita melakukan settingan time per div di posisi 5ms. Ini artinya sama dengan 5 x 10-3. Baik, selanjutnya kita akan melihat periode dari sinyal pada layar oscilloscope. Nah disini kita melihat bahwa satu periode dalam sinyal listrik bolak-balik ini terdiri dari 4 divisi ya. Jadi disini kita tuliskan cara menghitungnya adalah divisi dikali dengan time per div. Ya, 4 dikali dengan time per div ya. Sama dengan 20 mili second. Baik, selanjutnya kita hitung frekuensi dengan persamaan F sama dengan seperti. Ya, kita masukkan nilai periode tadi yang sudah kita hitung. Kita peroleh hasil frekuensi sama dengan 50 Hz. Jadi bentuk listrik bolak-balik ini memiliki frekuensi sebesar 50 Hz. Ya, demikian kawan-kawan cara mengukur frekuensi menggunakan oscilloscope. Semoga video sederhana ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!